Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Baik, pada video kali ini saya membahas cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di HP Infinix terbaru Baik, cara untuk mengatasi aplikasi tidak bisa terpasang di HP Infinix cukup mudah Jadi langsung saja kalian simak video ini sampai selesai Baik, pertama-tama silakan kalian masuk atau buka pengaturan HP Infinix kalian Sesuaikan saja dengan HP yang kalian gunakan ya Di sini saya menggunakan Infinix 020 Jadi kalau teman-teman menggunakan tipe Infinix yang lain Silakan sesuaikan dengan tutorial ini karena caranya sama Oke, lanjut Setelah terbuka pengaturan HP Infinix kalian silakan masuk atau kalian klik pada bagian keamanan ya Baik, di sini klik saja keamanan Nah, setelah masuk keamanan di sini silakan kalian masuk pada status keamanan Lalu silakan klik Google Play Protect Nah, setelah terbuka Google Play Protect seperti ini Di sini silakan kalian klik setelan atau setting yang ada di pojok kanan atas dengan logo roda gigi Klik seperti ini Lalu silakan kalian matikan setelan Play Protect-nya Oke, sebelum dimatikan Saya jelaskan sedikit bahwa Google Play Protect ini adalah sistem dari Play Store yang mencegah aplikasi yang sekiranya tidak aman untuk terpasang di HP kita Jadi agar aplikasi tersebut tetap terpasang dan kita yakin aplikasinya aman Silakan kalian non-aktifkan saja untuk setelan Play Protect-nya Baik, setelah aplikasi terpasang di sini saya rekomendasikan agar kalian aktifkan lagi setelan Play Protect di HP kalian Nah, seperti ini akan aktif lagi Baik ya teman-teman mungkin itu saja untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya